Oke kita lanjutkan pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman utama dari user maka yang akan dibahas dalam video ini yaitu menampilkan data usernya pertama itu buka file indexnya file dari user dan satu lagi yaitu user kontrolnya di sini di user kontrol ini bagian metode indeks kita parsing sebuah data dengan nama user datanya untuk sementara kita gunakan model ya user method oh my nah ini untuk menampilkan datanya kita gunakan dulu metode ini jadi menampilkan semua data user lalu kita pergi ke file index di sini paling bawah ya nah ini baris 40 kita gunakan sebuah perolangan ya menggunakan for for s yaitu si ini ya si sering jadi sebuah pariah variable untuk contoh kita coba tampilkan dulu ya nama dari usernya set dulu sekarang kita coba cek oke di sini tidak muncul apa-apa ya apakah ada yang salah penulisan oh iya bener di sini harusnya nam ya bukan user user kita cek lagi ini dan sekarang sudah muncul ya cuma satu data yaitu super admin kalau datanya itu belum ada kita kasih sebuah area kosong tidak ada user oke berhasil ya kalau ada datanya menampilkan ini kalau belum ada maka menampilkan ini sekarang supaya rapih kita gunakan template untuk template nya sudah disiapkan ya buka di folder aset ini di part 93 cuma satu file buka aja copy semua lalu pastikan di baris 42 ini ini pertama itu menampilkan namanya dari user ke label pilih yang .name lalu disini baris 57 menampilkan namanya menampilkan namanya dari user kemudian name lanjut ke email role user lanjut ke role user nya lalu ambil yang pertama lalu ambil yang pertama user user kemudian ke roles lalu ambil yang pertama first seperti ini kita save dulu dan kita coba oke disini sudah tampil ya tetapi disini bagian data role nya itu masih ini ya berupa objek ya kita kita ambil yaitu name nya nama dari role tinggal tambahkan name sub kembali dan kita coba hasilnya dan sekarang untuk data user nya seperti ini ya sekarang sudah rapih yang ditampilkan yang ditampilkan itu cuma nama email dan role user kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan ya ini disini yang ditampilkan itu cuma nama email dan role user nya lanjut disini kalau tidak ada ini ya tidak ada data user kita gunakan sebuah paragraf lalu supaya setebal disini gunakan strong dan tampilkan trans yaitu ke user .label .nodata .patch save dan kita coba oh iya disini kita ini ya kita jadikan dulu sebarai ray kosong oke disini ini ya memberikan informasinya bahwa data user itu belum ada oke berhasil kita kembalikan lagi sub kembali dan refresh dan ini hasilnya baru satu data untuk data user pada video selanjutnya kita akan membuat halaman untuk tambah data user terima kasih